Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tony di channel Excellent Computer Kali ini kita akan mereview 2 buah webcam dengan merk yang sama yaitu JT Ini merk baru, untuk serinya yang satu adalah W3 series webcam Dan yang kedua W2 series webcam Bedanya keduanya hanya di resolusinya Untuk yang W3 series, dia resolusinya 1080p Kemudian yang W2 series, dia resolusinya 720p Sebelum lanjut ke review kali ini Silahkan pastikan teman-teman sudah nyalakan lonceng Dan kemudian klik subscribe untuk bisa selalu mengupdate informasi dari channel Excellent Computer Oke langsung saja untuk kita review yang pertama adalah dari seri W2 series webcam Di sini tertulis HD 720 dpi Artinya dia resolusinya 720p Kemudian di kartusnya ini ada informasi juga Dia sudah mic build-in, kemudian video call, horizontal view angle, sampai 120 derajah Kemudian ada juga manual focus Nah dengan ini kita sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan webcam Dan dengan webcam ini, dengan resolusi 720p ini sudah cukup lumayan Untuk bisa menampilkan sebuah gambar Untuk video conference, kemudian untuk juga kelas online Kemudian di era pandemik ini juga sangat bermanfaat Kemudian webcam ini juga langsung tipenya plug and play Jadi langsung colok, langsung main juga ya Jadi ketika dicolokkan USB-nya Yaitu konektor yang menemukan USB Dicolokkan ke komputer, dia langsung ke deteksi Oke langsung saja kita unboxing Di sini kita akan unboxing Langsung buka JT W2 series webcam Kemudian kita buka Di dalamnya pertama ada unit Webcam Kemudian yang satunya adalah panduan pengguna Kita buka saja Seperti ini sambilannya Ini nanti bisa digunakan untuk diatur posisinya Ditambahkan di monitor kita Kemudian di sini ada manual fokusnya Ada manual fokusnya Nanti bisa kita atur fokusnya Ketika tampil di layar nanti kurang fokus Kemudian konektornya Konektornya Ada USB dan juga ada audio mic Jadi webcam ini Juga dilengkapi dengan mic Dengan syarat ini harus terhubung ke komputer kita Terhubung dengan colokan audio mic Di komputer kita Untuk yang kedua Kita akan buka unboxing Dari JT W3 series webcam Dengan resolusi 1080p Kita buka isinya apa Sama seperti dari series yang sebelumnya Di sini hanya terdapat webcam Dan juga paduan pengguna Babcam dan paduan pengguna Kita buka Untuk tampilan ini lebih besar Daripada yang versi sebelumnya Mungkin ya karena resolusinya besar Jadinya Untuknya besar Kemudian perbedaannya Di sini hanya Ada satu port USB Yang di sini ada satu port USB Jadi tidak ada port Audio mic Dan terus Audio micnya bagaimana Ini sudah plug and play juga Jadi ketika Nanti kita masukkan USB ini ke komputer Ini akan langsung Kedeteksi sebagai Alat webcam Dan yang satunya adalah Audio input mic Oke kita bandingkan Dari keduanya Sudah jelas seperti ini bentuknya Jelas lebih besar yang Untuk yang 1080p Untuk yang sini Yang kanan saya Ini 720p Kemudian perbedaannya Di USB Untuk yang 720p Seri W2 Ini masih ada Input mic Untuk sementara Untuk yang 1080p W3 series Ini hanya ada USB saja Jadi ini ketika di plug and play Langsung ke deteksi Dua device Yaitu input mic Ya micnya di sini ya Di sini micnya Kemudian webcam Sama webcamnya juga bisa Di manual focus Sementara yang ini Untuk audionya Berarti dia masuk di Pengaturan Komputer micnya Jadi tidak terpisah Kalau yang ini Dia akan membuat Driver sendiri Untuk yang micnya Sementara kalau yang ini Dia drivernya masuk dari Drivernya komputer Kita coba aplikasi kamera Ketik kamera Ya akan langsung tampil Di Kamera Ambil wajah kita Langsung Face recognition Juga langsung Tampil juga Di mana Luka kita juga langsung Kemudian langsung Protection Kemudian kalau Memang kurang fokus Kita bisa atur Fokusnya Jadi manual focus Atur manual Ya sudah Kemudian Kita juga Bisa coba Juga untuk Ketika kita hubungkan Dengan Aplikasi zoom Kita coba Kita bikin New meeting Video kita pilih Di sini Tertulis Namanya General webcast Nah Kita ambil Di zoom meeting Seperti ini Ini cukup Lumayan Oke kali ini Kita coba Dari seri W2 Kita coba Kita masuk ke Kamera Ketik kamera Nah Kamera nya seperti ini Face recognition Juga Nampil Bagus Kalau kurang Fokus Kita bisa atur Dengan manual Fokusnya Di Coba Diputar Diputar Sekiranya sudah fokus Sudah Kita bandingkan Hasil dari kedua ini Ya Kita bandingkan Hasilnya seperti apa Bandingkan Sejujurnya Bagus yang mana Kalian bisa Kalian bisa Review sendiri Bagus mana Dari keduanya Kalian bisa Kutuskan Nah teman-teman Cukup sekian Dari review Kita Kali ini Yaitu dari JT W2 series Dan JT W3 series Untuk Bilih mana Yang terbaik Silahkan Kalian bisa Kutuskan Tidak Sendiri Jangan lupa Kalian juga bisa Beli Produk Kedua ini Sudah tersedia Di Excellent Computer Salah 3 Maupun Excellent Computer Semuanya Atau bisa juga Hubungi nomor Di bawah ini Langsung Pemasanan Via WA Baik teman-teman Jika kalian suka Dengan video kami Silahkan Kalian bisa Like Subscribe Dan share Ke teman-teman Kalian Sekian Terima kasih Terima kasih